Aksa ditunjuk oleh Allah sebagai Qiblat umat Islam Betul? Nggak berubah Nabi minta Nabi yang minta Ingat ya Nabi Muhammad yang minta Untuk ke Masjidil Haram Andai kata Nabi nggak minta Bagaimana coba kita-kira Qiblat kita adalah Masjidil Masuk akal Kenapa ya? Karena menembus sidratul muntaha Bukan Masjidil Haram Betul? Masjidil Aksa Nembus Ke sidratul muntaha Kan Allah pilih tempat itu 23 orang nabi tinggal disitu Bayangin Pikirin sekali lagi pikirin Bapak mohon maaf Jangan ini dinisbatkan Wah Bapak mengecilkan Masjidil Haram Nggak begitu Lain Bukan begitu membacanya Saya lagi memuliakan Masjidil Aksa Gitu Do not compare Ingat Do not compare Jangan bandingin Karena dua-duanya mulia Kemuliaannya mungkin setara Ibn Hibban Meriwayatkan Yang jarang orang sebut Rasulullah bilang Salat di Masjidil Haram Salat di Masjidil Haram Seratus ribu Lebih utama Daripada Masjid lain Kecuali Masjidil Aksa Ini jarang disebut ini Yang disebut yang populer doang Seratus ribu Dan sepuluh ribu Masjidil Nabawi Masjid Nabawi Kalau Ibn Hibban Meriwayatkan Demikian Sekarang Pakai logika begini ya Makanan deh Yang paling gampang deh Somai Somai Asinan Asinan ganti Orang bertahui aja Asinan yang paling enak Itu dicondet Kecuali asinan bogor Makanannya apa itu Asinan yang paling top Paling enak Asinan condet Kecuali asinan bogor Makanannya apa Bisa jadi bogor lebih enak Bisa jadi minimal sama Ya kan Gitu Asinan paling enak dicondet Kecuali Asinan bogor Lu boleh coba deh Itu dua-duenya Gitu kan Nabi begitu Solat di Masjidil Haram Seratus ribu kali Lebih utama Dari masjid lain Kecuali Masjidil Aqsa Sampai jumpa di masjidil Aqsa Sampai jumpa di masjidil Aqsa